Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada ya Ini kalau sudah malam ini untuk Ananda kalian Peserta Betul Arkom, LBKM ada door price gak nih? Ada door price gak nih? Biar gak ngantuk ya Saya mau cek ada semua partisipan ada 234 mungkin ya Kalau dikurangi saya dengan Bunur Rahmah nih ya Saya tidak mau terlalu serius ya Sudah terlalu malam Jadi ingin sebelum melaksanakan apa itu manajemen diri secara sariah atau islami Untuk mahasiswa saya ingin memberikan sesuatu terlebih dahulu ya Yang pertama adalah saya mohon supaya di akhir kegiatan hari pertama LBKM ini Mudah-mudahan semua masih semangat, kameranya masih di on-kan Saya akan bertanya kepada mahasiswa yang kameranya di off-kan ya Jadi siap-siap saja yang mahasiswa yang kameranya tidak di on-kan itu akan di beri pertanyaan Yang kedua saya ingin ada permainan untuk quiz ya di kahut ya Mudah-mudahan saya bisa share ya di sini coba Apakah saya bisa sharenya ke internet bisa gak ya Sepertinya bisa ya Coba adik-adik mahasiswa apakah semuanya memegang laptop atau handphone nih rata-rata Boleh pertanyaan yang ditanyakan oleh saya dijawab lewat chat ya Semuanya harus siap-siap dengan chatnya Atau langsung dijawab ya Ada semua yang memakai laptop atau dokumen Kalau memakai laptop silahkan dibuka ya di webnya untuk ahutin Silahkan nanti saya berikan kodenya Kita bermain-main dulu supaya relaksasi Dan ini materi yang ada di kahut yang ingin saya tanyakan Ada kaitannya dengan manajemen diri Semuanya sudah siap? Saya harapkan kalau sudah siap menjawab di chat ya Siap begitu ya Semuanya sudah ke kahutin Sudah ya Sudah ya Baik sebentar Nanti dituliskan pin dan namanya ya Nanti ibu berikan pinnya Semuanya mohon kesiapannya Pinnya adalah 692 5199 Sudah siap semuanya Mohon jatuh lagi Bu Del Barusan suaranya ini Pinnya adalah 692 692 5199 Wah ini sudah banyak yang bergabung nih ya Berarti semuanya memperhatikan Luar biasa Tepuk tangan ya Untuk Ananda sekalian Saya ulangi 692 5199 Oke sudah siap Kita mulai ya Mudah-mudahan semuanya sudah memperhatikan Karena ini pesertanya ada 200an ya Ternyata ya Bu Nur ya Luar biasa Baik Ibu mulai Silahkan Ketik pin dan nama Mulai Wah Tiara Nih ya Yang paling cepat Malah Tiara Nur Selanjutnya Yang kedua Siap-siap Sudah siap semuanya Oke Tadi yang pertama Tiara Sekarang mulai ya Yang kedua Terima kasih telah menonton Siapa yang nomor Iya nilai terbanyak Adalah Firda Yunita Ada Firda Yunita Siap-siap yang ketiga Ini jawabannya bukan salah benar ya Gak apa-apa Ini mah gimana suka-suka mahasiswa aja Ya Mana jawaban yang paling cepat Firda Yunita Next lagi Ini waktunya terlalu lama ya Harusnya hanya 5 detik Ini harusnya Coba siapa nih Aktivitas yang paling utama Wah Firda Yunita lagi Ya lanjut Weh Firda lagi ya Ini Firda kayaknya udah tahu Ada dua lagi ya Siap-siap dong Yang lainnya Tadi Firda jawabnya apa ya Ternyata yang sesuai dengan Yang membuat soal ini ya Ya Ternyata Firda Yunita lagi Terakhir 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 Siapa nih Siapa nih Oh Sapudin Nisa Ayu Nomor dua Firda Yunita Firda Yunita Mana nih Firda Yunita Ternyata ada Run of Up Vicky Sama siapa tuh tadi Aduh Gimana nih Panitia nanti ya Bisa memberikan Durprice tuh Tadi yang Skornya Paling Besar ya Baik Mana Firda Coba host Coba Firda Firda Yunita Yang mana nih Firda Skornya yang Paling Besar ya Oh ini Sapudin tadi Yang ketiga Yang kedua siapa tadi Ini udah tampil Oh sudah ya Ini Firda Yunita Ini perkenalan Firda Yunita Dari Prodi mana Baik Siap-siap lagi ya Semuanya Siapkan Ketika Yang tidak Menyalakan Kamera Nanti akan Ibu tanya Oke Budel Boleh dulu Perkenalan Budel Ini Firda Dari Prodi mana Oh iya Boleh Boleh Silahkan Mana tadi yang Skornya Paling besar Mana coba Host Admin Di Ya Firda Firda dari Prodi mana Ini Dari S1 Keperawatan S1 Keperawatan Barakoloh ya Firda Ya selanjutnya Yang kedua Adalah Nisa Ayu Nisa Ayu Mana Nisa Ayu Boleh On cam Ya Dan sebutkan Prodinya Sambil ini Dicatat ya Nanti mudah-mudahan Prodi mana Nisa Nah ini Nisa Ayu Satu lagi Tadi siapa Sapudin Iya Sapudin Sapudin dari Prodi mana S1 Keperawatan Oh S1 Keperawatan Ini tiga-tiganya S1 Keperawatan ya Aduh Luar biasa Ya Tepuk tangan Buat Prodi Sarjana Keperawatan Nisa Ayu juga ya Tadi Prodi Sarjana Keperawatan ya Oh Karena yang paling banyak Mungkin ya Ini ya Tapi ini Belum on cam ya Nisa Ayu Di saya Dan belum bicara juga Pirda Betul Memang belum terbuka Ya Pirda Satu kelas Sama Nisa Ayu Enggak Ah ya Ya gak apa-apa Bu Deo Mungkin nanti Saya ini tanya ya Sama Fasilitator Nanti Di list ya Ya silahkan Bu Deo Dilanjut Ya Baik Terima kasih Bu Nur Sekarang saya share materi ya Siap-siap ya Nanti ada Pertanyaan lagi Yang Ibu share Sudah muncul Sudah Bu Sudah ya Baik Ya kita harus banyak diskusi ya Biar interaktif Walaupun waktunya Sebentar lagi Mendekati Jam 21 Tadi kalau saya lihat Jam 21 Harus sudah selesai ya Kalau di Randon acara Manajemen diri Saya mengambil Beberapa referensi Saya membuat Sebuah kesimpulan Topik yang ingin saya berikan Kepada mahasiswa Untuk Bekal ya Di dalam pelatihan LDKM ini Yaitu Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa Adalah Manajemen diri syariah Atau islami Untuk Mahasiswa Baik Ini adalah Biodata Tadi Ibu Nur Rohmah Meminta Supaya Memperkenalkan Diri Ini adalah Pendidikan Terakhir Magister Keperawatan Di Undip Semarang Dari Tahun 1996 Ibu sudah Bergabung Di Aisyah Bandung Perguruan Tinggi Aisyah Bandung Yang bermula Dari SPK Dan sekarang Sudah menjadi Universitas Saya mengemban Amanah Menjadi Wakil Rektor Satu Bidang Akademi Dan Kemahasiswaan Ananda Semuanya Ini adalah Organisasi Yang pernah Ibu ikuti Jadi Pada saat Masa-masa Muda Dulu Pada saat Masih HDSMP Walaupun Saya berada Di keluarga Muhammadiyah Tetapi Sekolah Saya Karena dulu Rata-rata Itu Negeri Masih menjadi Favorit Tetapi Ibu tetap Aktif Di organisasi Muhammadiyah Mulai dari Masih SD Ikut di Ikatan Remaja Muhammadiyah Karena Sekolahnya Bukan di Muhammadiyah Aisyah Jadi Ikutnya Di Ikatan Remaja Muhammadiyah Aktif Juga Setelah Itu Pada Saat Sudah Di Tengah-tengah Usia Remaja Dan Dewasa Awal Yaitu Nasyatul Aisyah Dan Pada Saat Kuliah Ibu Basicnya Mulai Dari Di Diplomatika Keperawatan Dulu Aktif Di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Atau IMM Walaupun Selanjutnya Pendidikan Di Sarjana Maupun Magister Keperawatan Semuanya Di Negeri Yaitu Di S1 Di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Pajajaran Sedangkan Magister Keperawatannya Di PSI Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang Sekarang Ikut Organisasi Karena Berada Di Institusi Muhammadiyah Aisyah Kita Semuanya Sebagai Anggota Di Wilayah Aisyah Jawa Barat Sedangkan Organisasi Keahlian Ibu Adalah Di Perhimpunan Perawat Nasional Indonesia Yaitu PPNI Dan Sesuai Dengan Basic Keilmuan Ibu Manajemen Keperawatan Itu Berada Di Himpunan Perawat Manager Indonesia Dan Ibu Memang Dulu Sebelum Ke HPMI Aktif Di Perinasia Yaitu Perhimpunan Untuk Perawat Perawat Yang Untuk Anak Dan Juga Pada Usia Bayi Pelatihan Yang Pernah Diikuti Karena Bidang Keilmuannya Adalah Di Manajemen Keperawatan Yaitu Di Asesor Kompetensi Mudah-mudahan Ini Menjadi Semangat Dan Motivasi Ananda Semua Yang Masih Tingkat Satu Untuk Tetap Aktif Dan Berkiprah Bukan Hanya Di Bidang Akademik Tetapi Juga Juga Harus Mengikuti Organisasi Mahasiswa Terutama Yang Ada Di Universitas Asia Bandung Baik Adik-adik Mahasiswa Saya Mendapatkan Amanah Untuk Memberikan Manajemen Diri Manajemen Diri Nanti Saya Kaitkan Dengan Manajemen Diri Syariah Atau Islami Konsep Dari Manajemen Diri Adalah Suatu Metode Mengelola Diri Untuk Mencapai Tujuan Hidup Tertentu Bagaimana Dalam Mengelola Diri Sendiri Atau Pribadi Kita Untuk Menggapai Atau Untuk Mencapai Apa Yang Menjadi Tujuan Hidup Kita Sebagai Umat Islam Dan Kita Memang Beragama Islam Pastinya Tujuan Hidup Kita Adalah Mendapat Ridho Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Selalu Menjalankan Perintahnya Dan Menjauhi Larangannya Nah Adik-adik Peserta LDKM Manajemen Diri Tidak Luput Atau Lepas Dari Manajemen Waktu Nah Nih Sampai Hari Ini Dan Jangan Sekarang Ada Adik Semuanya Masih Semangat Untuk Mengikuti Kegiatan LDKM Yang Diselenggarakan Oleh LPPI Kerjasama Dengan Bagian Kemahasiswaan Yang Ada Di Universitas Asia Bandung Saya Kira Ini Bukan Sebuah Keterpaksaan Ya Nah Jangan Sampai Melaksanakan Kegiatan Atau Aktivitas Yang Menjadi Program Yang Ada Di Universitas Asia Ini Menjadi Sebuah Keterpaksaan Tetapi Kita Harus Bisa Berpikir Kita Bisa Memahami Bahwa Seluruh Kegiatan Atau Aktivitas Yang Kita Laksanakan Saat Ini Ini Adalah Menjadi Cerminan Atau Menjadi Pengalaman Hidup Ya Terutama Pengalaman Menjadi Mahasiswa Ada Perbedaan Pada Saat Dulu Di Sekolah Yaitu Di Sekolah Menengah Atas Di SMA Dengan Sekarang Sudah Menjadi Mahasiswa Ini Sangat Penting Dan Ini Sebagai Basic Dan Yang Menjadi Benteng Mahasiswa Dalam Melanjutkan Kehidupan Selanjutnya Adik-adek Mahasiswa Tadi Sudah Saya Katakan Bahwa Salah Satu Manajemen Diri Itu Adalah Manajemen Waktu Ada Enam Langkah Membuat Sebuah Jadwal Yang Efektif Dan Efisien Nah Ini Yang Harus Perlu Diperhatikan Ya Pada Saat Kita Bisa Memanage Atau Mengelola Waktu Kita Selama 24 Jam Itu Adalah Kunci Keberhasilan Kita Bisa Melakukan Manajemen Diri Atau Mengelola Diri Kita Sendiri Karena Itu Adalah Sebagai Tujuan Atau Sebuah Keberhasilan Pada Saat Kita Ingin Menggapai Atau Mencapai Tujuan Tertentu Apa Saja Enam Langkah Ya Dalam Melaksanakan Atau Membuat Jadwal Kegiatan Yang Efektif Dan Efisien Yang Pertama Adalah Brainstorming Sebentar Ya Saya Sebelum Kesini Maaf Karena Saya Harus Ngecek Ya Chat Dari Mahasiswa Kita Bahas Satu Persatu Tentang Brainstorming Apa Itu Brainstorming Ya Siapa Yang Bisa Menjawab Silahkan Untuk Chatting Ya Bisa Chat Mahasiswa Ya Apa Ini Raise hand Atau Chat Chat Boleh Ya Siapa Ada yang Ngejawab Apa Itu Brainstorming Kalau Susah Ibu Jelaskan Dulu Brainstorming Sudah Ada yang Menjawab Oh Sudah Ada yang Menjawab Oke Silahkan Mana Ini Anissa Anissa Sophia Anissa Yang menang Tadi Bukan Ya Kayaknya Ini Ngejawabnya Pencucian Otak Katanya Kalau Terus Salsabila Salsabila Katanya Ini Curah Pendapat Ini Salsabila Bagus Terus Apa lagi Okah Okah Fijah Apa tadi Keburu ini Banyak sekali nih Yang udah jawab Okah Penyelesaian Masalah Teknik untuk Menemukan Solusi Teknik untuk Menemukan Solusi Dengan Ide Metode Penyelesaian Masalah Pengumpulan Pendapat Atau Gagasan Bagus Luar Biasa Ananda Semuanya Masih Tingkat Satu Hebat Menghasilkan Ide Yang Bermanfaat Memecahkan Suatu Masalah Dengan Ide Gagasan Kreatif Masih Banyak Lagi Mengelola Pikiran Yang Baik Teknik Untuk Menemukan Ide Ide Teknik Kreatifitas Bagus Semuanya Betul Tidak Ada Yang Salah Baik Jadi Brainstorming Ini Dikaitkan Dengan Manajemen Waktu Itu Adalah Kita Harus Memulai Pada Saat Ingin Membuat Sebuah Jadwal Kegiatan Yang Efektif Efisien Adalah Cari Kegiatan Yang Menurut Kita Adalah Dirunut Mulai Yang Tidak Penting Sampai Yang Penting Jadi Sebuah Pencarian Pencarian Kegiatan Kegiatan Atau Aktivitas Aktivitas Yang Dirunut Satu Per Satu Mulai Dari Yang Tidak Penting Ke Yang Penting Coba Sekarang Di Chat Semuanya Apa Menurut Ananda Semua Dirunut Kegiatan Paling Yang Tidak Penting Silahkan Dicat Silahkan Ditulis Siapa Kegiatan Yang Menurut Ananda Yang Tidak Penting Melamun Bagus Sosial Media Rebahan Tidur Bermain Game Ya Lusiana Bangun Tidur Apa Tadi Mager Males Gerak Tuh Cece Wah Banyaknya Main Game Gossip Intania Giba Sarah Betul Ya Gossip Banyak Giba Main Game Banyak Tiara Mondar Mandir Nonton Film Halo Tidur Malam Begadang Alhamdulillah Alhamdulillah Bunur Rohmah Berarti Ini Ananda Semuanya Sudah Bisa Merunutkan Dari Kegiatan Yang Tidak Penting Nongkrong 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 Tidak Jelas Wah Bagus Membaca Status Orang Betul Itu Juga Tidak Penting Kepo Luar biasa Baik Sekarang Selanjutnya Coba Setelah Dirunu Tadi Yang Tidak Penting Yang Menurut Ananda Jadi Sebuah Kegiatan Aktivitas Yang Sangat Penting Silahkan Dijet Belajar Bantu Orang Tua Ibadah Tadarus Banyak Belajar Puasa Solat Alhamdulillah Mengaji Muroja'ah Puasa Membaca Al-Quran Membantu Orang Tua Ya Bersedekah Subhanallah Ya Masya Allah Luar biasa Ya Oh Makan Ada yang Makan Tidur Ternyata Sangat Penting Bagus Buat Kesehatan Ya Betul Juga Evaluasi Diri Ya Hablumin Allah Itu Ada Ya Siapa Oh Intan Ayu Ternyata Sudah Menjadi Seorang Wira Usaha Yang Hebat Bisnis Ternyata Kegiatan Yang Sangat Penting Ternyata Bisnis Ya Oh Ada Berkuliah Di Kampus Unisa Tercinta Ya Tersenyum Oh Itu Juga Sebuah Ibadah Baik Luar biasa Ya DAD Itu Adalah Yang Pertama Saya Ingin Anda Semua Bisa Mencari Kegiatan Yang Dirunut Dari Yang Tidak Penting Sampai Yang Penting Itu Yang Disebut Dengan Brainstorm Sekarang Yang Kedua Yang Kedua Adalah Breakdown Tas Ya Apa Itu Breakdown Tas Apa Siapa Yang Bisa Gak Apa Artikan Bahasa Inggrisnya Saja Nanti Ibu Jelaskan Maknanya Ya Coba Ada Yang Chat Sudah Adakah Sudah Belum Breakdown Tas Sudah Silahkan Sebentar Mana nih Saya gak bisa Baca nih Bisa dibantu Perincian tugas Perincian tugas Pemecahan tugas Struktur rincian kerja Katanya Perincian kegiatan Perencanaan proyek Pemecahan tugas Target Jadi Yang dimaksud Dengan Breakdown Tas Di sini Adalah Setelah Ananda Semua Bisa Merunutkan Dari Kegiatan Yang Tidak Penting Seterusnya Sampai Yang Sangat Penting Yang kedua Adalah Melakukan Aktivitas Atau Kegiatan Yang Dinilai Bahwa itu Menjadi Bermanfaat Tugas-tugasnya Jadi Dipilih Dan Dilaksanakan Kegiatan Atau Aktivitas Yang Penting Saja Yang Kita Lakukan Untuk Kesehari-harian Coba Dicet Mahasiswa Kira-kira Kegiatan Atau Aktivitas Apa Dalam 24 Jam Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Adalah Yang Penting Silahkan Dicet Apa Saja Sudah Tolat Membantu Orang Tua Mengaji Belajar Terus Apa Lagi Terus Ya Banyak Ada Rus Berolahraga Beribadah Ada Yang Nulisnya Lengkap Delia Sama Dengan Jawaban Yang Tadi Yang Sangat Penting Ternyata Berarti 24 Jam Betul Yang Dilakukan Jadi Kita Bisa Melakukan Kegiatan Kegiatan Atau Aktivitas Itu Yang Bermanfaat Jadi Bukan Melaksanakan Kegiatan Kegiatan Yang Tidak Bermanfaat Itu Yang Disebut Dengan Breakdown Task Ada Yang Berjualan Lagi Ternyata Ini Berarti Memang Sudah Entrepreneur Baik Nah DAD Mahasiswa Yang Ketiga Itu Adalah Priority Scale Berarti Harus Memperhatikan Skala Prioritas Apa Yang Menjadi Skala Prioritas Mahasiswa Saat Ini Ananda Tingkat Satu Coba Dituliskan Yang Yang Menjadi Prioritas Anda Nomor Satu Saat Ini Ya Kemarin Sudah Melewati Satu Semester Di Semester Satu Apa Yang Menjadi Prioritas Untuk Selanjutnya Apalagi Ananda Semuanya Mau Masuk Ke Semester Dua Waduh Udah Ada Yang Wisuda Padahal Empat Tahun Yang Sarjana Lulus Tolabur Ilmu Oke PK Bagus Apalagi Belajar Dengan Sungguh Oke Rajin Tidak Mengecewakan Orang tua Menikah Katanya Oh Ada Yang Menikah Isha Prioritas Perlu Dicatat Ini PA-nya Siapa Nanti Dapat Beasiswa Apalagi Masih Selama Chatnya Belum Berhenti Saya Tidak Lanjutkan Ke Nomor Berikut Ternyata Saya Menemukan Pembisnis Lagi Setiap Langkah Ternyata Ada Wira Usahawati Perempuan Karena Laki-laki Bisnismen Membahagiakan Orang tua Sukses Di usia Muda Sudah Berhenti Itu Ternyata Semua Skala Prioritas Nanti Akan Saya Simpulkan Karena Ini Masih Belum Selesai Sekarang Yang Keempat Buat Agenda Yang Smart Ada Yang Tau Nggak Maksudnya Ini Buat Agenda Yang Smart Apa Maknanya Jadi Segala Kegiatan Atau Aktivitas Yang Kita Rencanakan Itu Harus Ditulis Dengan Sebaik-baiknya Bisa Dengan Rumus Yang Satu Tiga Lima Kita Pilih Yang terpenting Dulu Sampai Yang tidak Penting Atau Misalkan Yang Tidak Penting Sampai Yang Sangat Penting Lagi Atau Mau Dicampur Aduk Antara Yang Penting Dengan Yang Tidak Penting Lalu Dikelompokkan Menjadi Agenda Dalam Satu Minggu Mulai Dari Hari Senin Sampai Hari Sabtu Minggu Adalah Saatnya Untuk Refresing Istirahat Tetapi Adik-adik Semua Kalau Kuliahkan Senin Sampai Jumat Sabtu Dan Minggu Bisa Dipakai Juga Untuk Beristirahat Nah Sekarang Buat Agenda Yang Smart Itu Yang Bagaimana Sekarang Ibu Tanya Coba Dijawab Lagi Lewat Chat Adik-adik Semuanya Ananda Kalau Membuat Agenda Kegiatan Itu Memakai Apa Buku Catatankah Pakai Handphone Atau Apa Silahkan Dicat Atau Jangan-jangan Tidak Punya Agenda Perencanaan Deliana Jadi dipikir Terus Semuanya Pasti Menjawabnya Banyaknya Adalah Pakai Handphone Pakai Laptop Dan sebagainya Masih ada Yang pakai Binder Ada yang pakai Apa Notion Terus Rata-rata Ada yang pakai Alarm Dan handphone Ternyata Yang paling besar Karena Kita sudah Di Era Digital Baik Yang kelima Buat To do list Yang baik Jadi Ananda Semua Itu Membuat Catatan Catatan Yang memang Sangat Perlu Dilakukan Jadi Buatlah Catatan Yang memang Kegiatan Atau Aktivitas Atau Hal-hal Yang Perlu Anda Lakukan Dan itu Menjadi Sesuatu Aktivitas Yang baik Yang Bermanfaat Nah Jadi Itu Perlu Dituliskan Di dalam Agenda Tadi Di dalam Handphone Atau Di dalam Laptop Dan lain Sebagainya Nah Kira-kira Untuk Mengingat Kalau Perlu Dicatat Di sebuah Agenda Di handphone Itu kan Biasanya Kegiatan Kegiatan Yang perlu Diingatkan Nah Itu Kira-kira Kegiatan Yang seperti Apa Boleh Dicat Lagi Coba Silaturah Mie Jadi Kegiatan Yang perlu Diingatkan Kadang kita Lupa Kalau tidak Ditulis Ujian Makan Ternyata Perlu Diingat Perlu Dicatat Janji Janji Sama siapa Janji Sama pacar Jangan-jangan Terus Minum Sedekah Luar Luar Biasa Kita Harus Selalu Infalk Bagus Tugas Perkuliahan Dalam Seminggu Deadline Tugas Oh Ya Ada Zakat Bagus Webinar Karena Dengan Era pandemi Begini Webinar Sangat Banyak Kadang Bentrop Bagus Pagihan Pagihan Hutang Bagus Lunasilah Hutangmu Nah Itu Karena Hutang Itu Sangat Penting Jangan Sampai Kita Meninggal Membawa Hutang Tugas Review IDK Ini Anatomi Fisiologi IDK Baik Yang Terakhir Buat Stop Doing List Apa Artinya Coba Siapa Yang Bisa Mengartikan Ini Jadi Anda Juga Harus Melakukan Ini Langkah Dalam Mengatur Jadwal Atau Kegiatan Dengan Efektif Dan Efisien Buat Stop Doing List Coba Siapa Yang Bisa Mengartikan Ini Daftar Shopping Maksudnya Kurangin Belanja Yang Tidak Perlu Bagus Jadi Anda Harus Tuliskan Hal-hal Yang Memang Tidak Perlu Dilakukan Betul Sekali Yang Tidak Bermanfaat Yang Tidak Bermanfaat Itu Harus Ditinggalkan Kegiatan Yang Tidak Baik Bagus Siapa Hikmatul Kegiatan Yang Tidak Perlu Putri Dwi Lestari Good Berhenti Main Game Bermanfaat Layla Aduh Excellent Boros Hal Yang Tidak Penting Betul Menulis Pengeluaran Kurangi Nonton Drakorn Ketauan Ini Ini Berarti Pada Nonton Drama Korea Jauhi Belanja Di Sopi Bagus Kurangi Buka TikTok Kurangi List Keranjang Sopi Berhenti TikTokan Apa Itu Jauhi 12 Siti 12 Aduh Saya Malah Tidak Tahu Ini Buna Kurangi Streaming YouTube Kalau YouTube Untuk Mencari Ilmu Banyak Pengetahuan Bisa Bagus Ya Berhenti Buang Buang Waktu Kurangi Scroll TikTok Kurangi Permain HP Masya Allah Ananda Semua Luar Biasa Dari Contoh Contoh 6 Langkah Kegiatan Atau Jadwal Yang Efektif Efisien Ini Salah Satu Dari Manajemen Diri Yaitu Manajemen Waktu Ananda Bisa Memberikan Tulisan Yang Sangat Bermanfaat Ananda Semua Coba Semuanya Lihat Di Cek Coba Sekarang Lihat Di Chat Ada Titik Tiga Nggak Di Situ Ada Titik Tiga Ayo Bisa Jawab Atau Mau Ditulis Boleh Semuanya Sudah Coba Diklik Titik Tiga Itu Isinya Apa Kopi Oke Safe Ya Safe Chat Artinya Apa Jadi Ananda Semua Yang Sudah Menulis Chat Yang Disini Ini Akan Tersimpan Oleh Saya Dan Juga Punorova Dan Juga Panitia Dan Ini Adalah Menjadi Janji Anda Menjadi Komitmen Anda Semuanya Untuk Manajemen Diri Untuk Mencapai Tujuan Di Di Dalam Hidup Hidup Terutama Anda Anda Semua Di Dalam Menempuh Perkuliahan Di Universitas Aisyah Bandung Janji Ini Untuk Siapa Anda Untuk Diri Sendiri Kepada Siapa Kepada Siapa Pada Siapa Ayo Dicek Cacah Karena Kalau Semuanya Bersuara Kan Nanti Ini Tidak Fokus Suaranya Nanti Biasanya Jaringannya Langsung Kepada Diri Sendiri Betul Ini Janjinya Untuk Diri Sendiri Komitmen Untuk Diri Sendiri Kepada Siapa Janjinya Kepada Diri Sendiri Untuk Untuk Ada Allah Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terus Untuk Diri Sendiri Untuk Allah Menggapai Itu Allah Ada Orang Tua Untuk Diri Sendiri Orang Tua Dan Juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Betul Ini Mohon Supaya Diingat Ingat Ya Ini Saya Simpan Ini Save File Ya Baik Ya Oke Saya Selanjut Ya Ini Waktunya Sedikit Lagi Apakah Bergerak Ya Bergerak Oke Baik Ya Nah Di dalam Manajemen Diri Anda Semua Coba Kita Perhatikan Quran Surat Al-Hasr Ayat 18 Ya Yang Berbunyi A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Yang Artinya Hai Orang-orang Yang Beriman Bertakwalah Kepada Allah Dan Hendaklah Setiap Diri Memperhatikan Apa Yang Telah Diperbuatnya Untuk Hari Esok Akhirat Dan Bertakwalah Kepada Allah Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Apa Yang Kamu Kerjakan Jadi Ananda Sekalian Apa Yang Ananda Kerjakan Selama Ini Selama 24 Jam Ya Ini Dilihat Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kegiatan Aktivitas Baik Yang Penting Yang Tidak Penting Yang Bermanfaat Yang Tidak Bermanfaat Itu Semuanya Akan Dicatat Dan Menjadi Menjadi Apa Nanti Di Akhirat Menjadi Pertanggung Jawaban Kita Semuanya Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Firmannya Quran Surat Al-Hasr Ayat 18 Telah Menatakan Bahwa Kita Nanti Di Hari Esok Di Hari Akhirat Itu Akan Dibawabannya Sehingga Kita Baiknya Selalu Beriman Dan Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Allah Maha Mengetahui Apa Yang Kamu Kerjakan Apa Yang Kamu Kerjakan Saat Ini Yang Tidak Bermanfaat Itu Akan Dicatat Dan Akan Dimintai Pertanggung Jawabannya Oleh Sebab Itu Ingat Lagi Tadi 6 Langkah Pada Saat Membuat Sebuah Kegiatan Atau Jadwal Yang Efektif Dan Efisien Bahwa Kita Harus Bisa Merunut Kegiatan Kegiatan Yang Penting Dan Tidak Penting Sehingga Kita Bisa Memilah Bisa Memilih Apa Yang Harus Kita Lakukan Mana Yang Harus Kita Hindari Al-Hadis Mengatakan Disini Bahwa Barang Siapa Yang Hari Ini Lebih Buruk Dari Hari Kemarin Maka Ia Celaka Barang Siapa Yang Hari Ini Sama Dengan Hari Kemarin Maka Ia Merugi Barang Siapa Yang Hari Ini Lebih Baik Dari Hari Kemarin Maka Ia Beruntung Sesungguhnya Amal Itu Terletak Pada Hasil Akhirnya Dari Hadis Ini Ananda Sekalian Kita Harus Bisa Merenungi Hari Kemarin Yang Ternyata Ada Hal-hal Yang Lebih Pahit Yang Lebih Buruk Harus Kita Tinggalkan Jangan Kita Sesali Apa Yang Sudah Kita Lakukan Tapi Kita Tetap Harus Merenungi Kita Harus Berperasangka Baik Kita Harus Memperbaiki Diri Untuk Hari Keesokannya Jadi Orang-orang Yang Hari Ini Lebih Baik Dari Hari Kemarin Maka Dialah Yang Disebut Dengan Manusia Yang Beruntung Nah Sekarang Di adek Mahasiswa Kita Bermain Lagi Semuanya Pasti Tahu Kalau Saya Membuat Bujur Sangkar Yang Ada Kotakannya Empat Semuanya Pasti Tahu Ini Adalah Sebuah Ilmu Dan Banyak Yang Memakainya Dari Penelitian Atau Membuat Sebuah Hasil Riset Dan Sebagainya Yang disebut Dengan Johari Window Ada Empat Tabel Nah Ini Empat Tabel Adalah Sebuah Kunci Kita Pada Saat Kita Ingin Mencapai Sebuah Tujuan Atau Cita-cita Di Masa Yang Akan Datang Sikap Ini Disebut Dengan Sikap Dalam Membuat Sebuah Perencanaan Bagaimana Kita Membuat Sebuah Perencanaan Itu Bisa Berhasil Atau Sukses Ini Adalah Kuncinya Jadi Kalau Kita Buat Diingat Ingat Saja Ananda Sekalian Bahwa Ada Empat Tabel Yang Berisi Di Sini Ada Yang Berhasil Dan Tidak Berhasil Ada Yang Merencanakan Dan Tidak Merencanakan Kalau Kita Ingin Mencapai Sebuah Tujuan Tertentu Pastinya Kita Harus Punya Rencana Coba Ibu Tanya Sekarang Jawab Lewat Chat Lagi Ini Waktunya Berapa Menit Lagi Nih Bu Nur Saya Lima Menit Lagi Ya Ya Gak Gak Lebih Senang Begini Daripada Materi Nanti Saya Selesaikan Secepat Mungkin Siapa Yang Pada Saat Masuk Di Unisa Ini Memang Dijawab Saja Masuk Ke Unisa Itu Atas Dasar Apa Apakah Pilihan Sendiri Atau Pilihan Orang Tua Atau Jangan Jangan Gak Keterima Ke Negeri Nah Ini Sebuah Perencana Oh Pilihan Orang Tua Ada Pilihan Sendiri Oh Pilihan Hati Aduh Dominan Banyak Sendiri Nih Bunur Ya Juga Beberapa Orang Tua Pilihan Allah Katanya Pilihan Allah Berarti Sudah Takdir Kodarun Allah Ya Subhanallah Ya Oh Karena Tidak Lulus Tadi PTN Tertolak PTN Nah Adik-adik Mahasiswa Ananda Jadi Kita harus Membuat Sebuah Perencanaan Dalam Hidung Karena Keberhasilan Itu Ditentukan Oleh Perencanaan Kita Ya Perencanaan Itu Adalah Sebuah Ikhtiar Berhasil Dan Merencanakan Itu Akan Sukses Tapi Kalau Kita Berhasil Tidak Direncanakan Itu Bisa Jadi Karena Memang Sebuah Jadi Kebetulan Dan Kalau Tidak Berhasil Tetapi Direncanakan Ini Juga Akan Menjadi Sukses Tetapi Kalau Tidak Berhasil Dan Tidak Merencanakan Ini Adalah Sebuah Kegagalan Kadangkan Begini Bahwa Kita Di dalam Sebagai Umat Islam Kita Di Apa Kita Harus Melakukan Sebuah Proses Kita Diwajibkan Untuk Berikhtiar Nah Berikhtiar Ini Adalah Merencanakan Kalaupun Ikhtiar Itu Adalah Sebuah Misalkan Kita Berikhtiar Mendaftar Di Sebuah Perguruan Tinggi Ternyata Belum Berhasil Itu Nanti Ada Kunci Suksesnya Karena Kita Sudah Merencanakan Sudah Berikhtiar Sudah Ada Proses Ikhtiar Inilah Yang Oleh Allah akan Menjadi Pahala Kita Jadi Kalaupun Belum Sesuai Ya Karena Tadinya Ingin Daftarnya Ke Negeri Ternyata Harus Ke Universitas Asia Siapa Tahu Dengan Masuk Di Universitas Asia Maka Anda Semua Akan Sukses Ya Jadi Percayalah Di Sini Ada Dua Ada Berhasil Merencanakan Bisa Juga Merencanakan Itu Juga Tidak Berhasil Tetapi Nanti Akan Mendapatkan Sebuah Kesuksesan Itu Dari Sikap Terhadap Perencanaan Sebenarnya Banyak Sekali Yang Ingin Saya Share Ada Semuanya Tapi Karena Keterbatasan Waktu Sedikit Yang Ingin Saya Simpulkan Disini Adalah Dalam Memanajemen Diri Basic Kita Acuan Kita Hanya Dua Al-Quran Dan Hadis Rasulullah Apa Yang Menjadi Peduman Atau Panduan Kita Selama Ini Itu Adalah Satu Satunya Adalah Kitab Allah Yaitu Al-Quran Nul-Karim Sedangkan Hadis Rasulullah Ini Kita Harus Ingat Bahwa Kita Selalu Mengikuti Ucapan Beliau Tindakan Beliau Tindakan Sahabat Yang Memang Diketahui Rasulullah Ini Adalah Konsep Yang Harus Kita Miliki Dalam Melakukan Pengelolaan Diri Atau Manajemen Diri Ini Seperti Di Dalam Quran Surat Al-Baqarah Ayat 185 Ini Tidak Saya Bacakan Di Awal Karena Sangat Panjang Di Dalam Al-Quran Kita Sudah Mulai Diingatkan Dengan Sahabat Ramadan Ladi U'zilafih Il-Quran Huda Lina Silhuda Wal-Furqan Bulan Ramadan Bulan Yang Di Dalamnya Diturunkan Permulaan Al-Quran Sebagai Petunjuk Bagi Manusia Dan Penjelasan Penjelasan Mengenai Petunjuk Itu Jadi Segala Aktivitas Kita Segala Kekiatan Kita Semuanya Sudah Diatur Di Dalam Al-Quran Dan Apa Yang Menjadi Permasalahan Persoalan Di Dalam Kehidupan Kita Bisa Diselesaikan Dengan Melihat Al-Quran Al-Karim Ini Juga Masih Sama Ini Di Dalam Quran Surat Al-Azab Ayat 21 Ini Rasulullah Sudah Menjadi Contoh Yang Terbaik Untuk Kita Dan Menjadi Sebuah Teladan Kehidupan Sesungguhnya Telah Ada Pada Diri Rasulullah Itu Suri Tauladan Yang Bagi Bagimu Yaitu Bagi Orang Yang Mengharap Rahmat Allah Dan Kedatangan Hari Kiamat Dan Dia Banyak Menyebut Allah Adik 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 Sekalian Kalau Mau Kita Ini Udah Jam 21 Saya Langsung Sepat Saja Sebenarnya Disini Saya Ingin Mulai Dari Rasul Wotah Ini Adalah Tuntunan Mulai Dari Kita Lahir Sampai Meninggal Ini Semua Tahapan Tahapan Tahap Pertumbuhan Dari Lahir Sampai 25 Tahun Nah Ini Melihat Dari Manajemen Diri Nabi Rasulullah Sallallahu Wala Salam Bagaimana Beliau Pewarisan Jati Diri Mengembangkan Jati Diri Pembentukan Jati Diri Pencarian Jati Diri Serta Pertumbuhan Ini Semuanya Adalah Kita Berkiblat Pada Manajemen Diri Rasulullah Kita Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Wala Salam Ini Kalau Kita Lihat Dari Aktifitasnya Mulai Dari Tahap Pertumbuhan Lahir Sampai 25 Tahun Terus Dari Usia 25 Sampai 40 Tahun Setelah Itu Tahap Pembentukan Jati Diri Dimana Nabi Berhijrah Yaitu Di Usia 40 Sampai Dengan 53 Tahun Dan Ini Tahap Pengembangan Jati Diri Dimana Saat Itu Terjadi Futuh Mekah Yaitu 53 Hijrah Sampai Hijriah 53 Itu Hijrah Sampai Usia 61 Tahun Nah Ini Semuanya Adalah Tuntunan Tuntunan Yang Bisa Kita Ikuti Dari Rasulullah Rasulullah Oleh Oleh Sebab Itu Ini Kira-kira Yang Bisa Ibu Simpulkan Bahwa Hal-hal Yang Bisa Kita Contoh Dari Rasulullah Dan Kita Bisa Lakukan Sehari-hari Dengan Mudah Ini Contohnya Adalah Membangun Orang Lain Memenuhi Janji Meminta Maaf Mengucapkan Terima Kasih Mendengarkan Dengan Empati Memberikan Dan Meminjamkan Sesuatu Dan Sebagainya Dan Ini Terakhir Tahap Pewarisan Jati Diri Itu Dari Usia 61 Tahun Bagaimana Itu Disebut Dengan Futur Mekas Sampai Usia 63 Tahun Wafatnya Rasulullah Sallallahu Wasallam Ini Sangat Bermakna Sekali Sehingga Ini Saya Cepat Saja Saya Mau Menyimpulkan Adalah Disini Bahwa 90% Kesuksesan Itu Ditentukan Oleh Sebuah Ketekunan Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam 13 tahun Berda'wah Itu adalah Periode Di Mekah Dimana Tanpa Hasil Yang Nyata Lalu Selanjutnya Adalah Umar Bin Hotob Rajin Menjaga Solatnya Terus Menjaga Solat Malamnya Zaid Bin Sabir Juga Teliti Dalam Membaca Al-Quran Ini adalah Contoh-contoh Yang Mudah-mudahan Menginspirasi Ananda Semua Dalam Mengelola Atau Memanajemen Diri Jangan Melakukan Kegiatan-kegiatan Atau Aktivitas Yang Tidak Bermanfaat Gunakan Aktivitas Itu Dengan Sangat Bermanfaat Ini Bisa Dilihat Dari Contoh-contoh Yang Ibu Sampaikan Disini Ini Merupakan 10% Kesuksesan Ditentukan Oleh Sebuah Ketekunan Abu Amruh Bin Al-Basri Tabiin Ini Juga Meninggal Di Usia 74 Tahun Dia Menulis Sebuah Buku Yang Betul-betul Ditulisnya Hampir Seluruh Rumahnya Itu Berisi Buku Terus Ada Juga Tafsir Yang Ditulis Oleh Abu Bakar Ibn Al-Arobi Ini Juga Mencapai 80.000 Halaman Bisa Dibayangkan Kalau Ada Semua Yang Rajin Membaca Buku Menulis Saat Ini Juga Kita Para Dosen Masih Terus Belajar Belajar Menulis Belajar Untuk Menggapai Sebuah Karya Sebuah Kreativitas Dan Inovasi Yang Bisa Menjadi Hasil Karya Kita Secara Perbadi Terus Ini Masih Banyak Lagi Contoh Dari Ibn Taimiah Meninggalkan Sebuah 300 judul Karangan Imam Al-Bayhaqi Yang Menulis Seribu Cus Buku Terus Imam Al-Alusi Al-Muziri Dan sebagainya Ini Ini Merupakan Sebuah Teladan Yang Akhirnya Nanti Membuat Ketekunan Yang Akhirnya Membawa Sebuah Karya Dari Keyakinan Dan Harapan Bagaimana Agar Tekun Dengan Memanajemen Diri Itu Akan Membuat Kita Menghasilkan Sesuatu Kita Bisa Menjadi Seorang Yang Tekun Dengan Cara Satu Jaga Keikhlasan Bakar Perahu Anda Itu Adalah Bakar Ego Atau Kesombongan Anda Kita Harus Selalu Rendah Hati Yakini Anda Bahwa Anda Itu Sebenarnya Tidak Tidak Punya Apa-apa Sangat Tertinggal Tidak Tau Apa-apa Sehingga Ada Keinginan Untuk Belajar Visualisasi Tujuan Artinya Harus Kedepan Dalam Meraih Cita-cita Hidupkan Alarm Pikiran Anda Anda Harus Fokus Kepada Hal-hal Yang Positif Ceritakan Keinginan Anda Ini Satu Yang saya Sampaikan Di sini Dari Hasan Albana Intinya Adalah Bagaimana Kita Sebagai Manusia Harus Berjuang Dalam Menegakkan Kehormatan Ketenangan Kehidupan Dan Sesungguhnya Sholatku Ibadahku Hidupku Matiku Ini Hanya Untuk Allah Subhanahu Wata'ala Ini Yang Diperintahkan Dan Inilah Suatu Konsep Atau Suatu Pemikiran Yang Bisa Menginspirasi Kita Semuanya Dari Hasan Albana Ananda Sekalian Itu saja Yang ingin Ibu Sampaikan Mari Kita Capai Sukses Mari Kita Cari Mardotila Saya Yakin Anda Semuanya Insyaallah Walaupun Sekarang Masih Tingkat Satu Dengan Pelatihan LDKM Ini Sebagai Bekal Karena LDKM Ini Adalah Sebagai Latihan Dasar Kepemimpinan Untuk Menjadi Manusia Yang Bermantabat Manusia Yang Bisa Semangat Semangat Artinya Tetap Di Dalam Tuntunan Dan Ridho Allah Subhanahu Wata'ala Semoga Bermanfaat Mohon Maaf Kalau ada Kekurangan Karena Keterbatasan Waktu Lain Waktu Insyaallah Kita Bisa Berdiskusi Lagi Sebenarnya Saya Ingin Menampilkan Satu Video Antara Semud Dan Lalat Ini Maknanya Sangat Petih Tetapi Lain Kali Saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Masya Allah Banyak Sekali Sharing Ilmunya Mudah-mudahan Jadi Berkah Buat Kita Semua Atas Sharing Ilmunya Budaya Ini Betulnya Masih Ada Waktu Berapa Menit Lagi Boleh Kalau Ada Yang Tujuh Menit Lagi Ini Kalau Ada Yang Mau Bertanya Dipersilahkan Kita Sempurna Dengan Diskusi Silahkan Di chat Atau Raise hand Boleh Boleh 10 menit Lagi Benur Ya Ada 10 menit Lagi Benur Ya Ya Dipersilahkan Ada nih Ridwan Oh Ridwan Boleh Boleh Raise hand Silahkan Ridwan Mau dibacakan Ya Ini Ininya Pertanyaannya Ya Bu Dev Assalamualaikum Ya Saya Ridwan Maulana Prodi S1 Perawatan Dari Kelompok 19 Ya Pada Dasarnya Semua Hal Yang Dilakukan Kita Dalam Meladiri Pasti Selat Baik Pikiran Perasaan Ucapan Dan Juga Perbuatan Namun Kendatiknya Ketika kita Mau melakukan Sesuatu Dan terpengaruh Dengan Ucapan Perkataan Orang Lain Maka Niat kita Selalu Goyah Nah Pertanyaannya Ridwan Sekarang Pertanyaan Ridwan Bagaimana Caranya Agar kita Tidak mudah Terpengaruh Dengan Ucapan Atau Perkataan Orang Lain Ya Mangga Budew Dipersilahkan Ya Satu 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 Langsung 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 Dijawab Baik Terima Kasih Ridwan Ridwan Prodisarjana PA Saya Betul Ya Ridwan Pasti Gunur Ini Bukan Karena PA Saya Yang Bertanya Langsung Harusnya Dapat Dur Prize Ya Ya Insya Allah Nanti Ada Catatan Ya Ini Baik Ridwan Jadi Kita Kembali Lagi Dengan Yang Disebut Istiqomah Ya Ini Supaya Kita Tidak Goyah Ya Dari Ucapan Perbuatan Ya Jadi Harus Sesuai Antara Ucapan Dengan Perbuatan Kita Kita Harus Istiqomah Ya Kita Sering Mendengar Ya Yang Menyangkut Istiqomah Ini Adalah Dalam Hal Beribadah Bahwa Pada Seseorang Yang Ingin Berubah Itu Adalah Seseorang Yang Bisa Menjadi Pribadi Yang Lebih Baik Jadi Kita Selalu Introspeksi Atau Evaluasi Diri Ya Terkadang Apa Yang Kita Ucapkan Itu Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Kita Lakukan Nah Istiqomah Ini Sangat Penting Karena Arti Dari Istiqomah Sendiri Itu Adalah Lurus Istiqomah Itu Sering Disebutkan Sebagai Agar Kita Bisa Tetap Berada Di Jalan Yang Benar Secara Konsisten Jadi Apa Yang Kita Sampaikan Seperti Saat Ini Ibu Menyampaikan Kepada Ananda Sekalian Ini Juga Proses Belajar Yang Ibu Lakukan Bahwa Apa Yang Ibu Sampaikan Ini Harus Sesuai Dengan Apa Yang Ibu Lakukan Jadi Amalan Yang Dikerjakan Secara Istiqomah Ini Akan Menjadi Amalan Yang Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Kita Harus Berpegang Bahwa Kalau Ucapan Dan Perbuatan Kita Supaya Selalu Lurus Selalu Istiqomah Kita Berpegang Bahwa Amalan Itu Sangat Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Bukan Hanya Amalan Amalan Yang Besar Saja Saya Kira Amalan Yang Kecil Pun Ini Sangat Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Bersabda Ini Dalam Hadis Riwayat Bukhari Ini Saya Sampaikan Berbuat Sesuatu Yang Tepat Dan Benarlah Kalian Dan Amal Yang Paling Dicintai Allah Adalah Amal Amalan Yang Terus Menerus Meskipun Sedikit Jadi Kita Kalau Melakukan Sesuatu Apa Yang Kita Ucapkan Ingin Supaya Konsisten Dan Sesuai Dengan Perbuatan Maka Itu Adalah Sebuah Amalan Kecil Yang Insya Allah Akan Menjadi Catatan Amalan Pahala Kita Itu Saja Saya Kira Supaya Tidak Terpengaruh Supaya Tidak Goyah Nanti Niatnya Niatnya Harus Lalu Lurus Dan Itu Menjadi Amalan Kecil Yang Dicintai Oleh Allah Insya Allah Supaya Tidak Terpengaruh Mungkin Ada Bisikan Kiri Kanan Dari Teman Itu Bagaimana Caranya Supaya Tidak Terpengaruh Supaya Kita Tidak Terpengaruh Kembali Lagi Kepada Niat Dan Kemauan Yang Kuat Kalau Kita Sudah Niat Dan Kemauan Yang Kuat Kalau Kita Merasa Bahwa Lingkungan Itu Tidak Baik Bagi Kita Kalau Bisa Dihindari Dijauhi Jadi Kita Harus Berada Di Lingkungan Yang Betul-betul Selaras Dengan Niat Sama Kemauan Kita Yang Pastinya Itu Menjadi Amalan Yang Dicintai Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Seperti Itu Tidak Mudah Terpengaruh Terima 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 Bu Nur Ya Tadi Menyambung Dengan Yang Pak Irfan Mungkin Kalau Temannya Jadi Toksik Katanya Kita Hindari Betul Karena Teman Itu Betul Kadang Ada Yang Membawa Mas Lahat Ada Yang Membawa Mas Ya Begitu Ya Itu Jadi Teman 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 Yang Membawa Mas Lahat Itu Ya Ridwan Ya Mudah-mudahan Ridwan Puas Ya Dan Banyak Lagi Mengkaji Ya Amin Kajian Ini Keagamaannya Atau Motivasi Ya Selanjutnya Silahkan Ada yang Raise hand Boleh Hafiz Firdaus Ada Ibu izin bertanya Ibu Silahkan Hafiz Firdaus Silahkan Ya Ibu Ketika Kita Sedang Hasil Itu Tidak Sesuai Dengan Harapan Kita Tidak Sesuai Dengan Yang Kita Harapkan Seperti Ibu Kadang Manusia Sedih Berlarut-larut Gitu Ibu Jadi Yang saya Ingin Tanyakan Bagaimana Cara Kita Memanage Diri Kita Sendiri Supaya Tidak Galau Gitu Berlarut-larut Dan Kesedih Dalam Pegagalan Tersebut Begitu Ibu Ya Ya Mangga Budaya Dipersilahkan Ini Oka Ternyata Ya Oka Hafiz Firdaus Ini Saya Kenalnya Oka Baik Hafiz Ya Oka Bu Oka Hafiz Oh ya Baik Dipanggilnya Oka Ya Baik Jadi Kalau Kalau Diibaratkan Karena Begini Ya Terkadang Apa Yang Diinginkan Manusia Menurut Manusia Baik Belum Tentu Menurut Allah Subhanahu Atala Ya Nah Menurut Kita Tidak Baik Belum Tentu Menurut Allah Subhanahu Atala Nah Ya Kadang Yang Menurut Kita Tidak Baik Padahal Itu Yang Terbaik Bagi Kita Itu Menurut Allah Subhanahu Atala Jadi Kalau Mau Diibaratkan Begini Ini Karena Anak Milenial Saya Harus Memberikan Contoh Yang Umum Hidup Itu Bisa Diibaratkan Sebuah Apa Ya Sebatang Rokok Gitu Ya Api Rokok Itu Kan Semangat Ya Api Rokok Itu Kan Menyalah Nyalah Semangat Yang Membutuhkan Waktu Yang Membakar Terus Menerusan Gitu Ya Nah Abu Rokok Itu Sebuah Kegagalan Abu Rokok Itu Kan Jatuhnya Kebawah Ya Kegagalan Yang Jatuh Kebawah Dalam Upaya Mengeluarkan Asap Rokok Rokok Yang Membumbung Tinggi Ibarat Sebuah Cita-cita Kan Begitu Ya Oke Jadi Manusia Itu Memang Manusia Hidup Itu Perlu Proses Perlu Waktu Harus Punya Semangat Kadang Kala Mengalami Kegagalan Dalam Menggabai Cita-cita Jadi Sukses Itu Sebenarnya Tidak Instan Harus Diupayakan Harus Dengan Ihtiar Makanya Kita Berpedoman Ya Ini Juga Perintah Ya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwa Manusia Itu Memang Diperintahkan Supaya Untuk Ihtiar Berusaha Dan Jangan Lupa Berdoa Berdoa Kepada Siapa Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Hasil Itu Apa Yang Nanti Kita Dapatkan Dari Hasil Itu Kita Harus Bertawakal Artinya Apa Yang Sudah Kita Upayakan Dengan Baik Kalau Hasilnya Menurut Kita Itu Adalah Sebuah Kesedihan Sebuah Kegagalan Bisa Jadi Itu Adalah Awal Dari Kesuksesan Dan Itu Yang Terbaik Menurut Kita Karena Itu Menurut Allah Subhanahu Ta'ala Itu Ya Tadi Saya Mencontohkan Seperti Itu Mudah Mudah Bisa Difahami Contoh Gampang Tadi Sebuah Rokok Semangat Apinya Abunya Yang Kebawah Itu Oka Ya Bagaimana Terima kasih Jadi Kewajiban Manusia Itu Hanya Berikhtiar Ya InsyaAllah Ya Tadi Garej Bawahi Bahwa Yang Kita Apa Menurut Kita Baik Belum Tentu Menurut Allah Baik Ya Atau Sebaliknya Itu Ya Ada Lagi Ya Kalau Tidak Ada Ini Budew Kita Tutup Saja Untuk Kajian Ini Alhamdulillah Ya Ya Balamin Ya MasyaAllah Mudahan Ilmu Yang Disairnya Bermanfaat Buat Kita Semua Ya Kita Diberi Kekuatan Oleh Allah Ya Mudahan Menjadi Amal Ya Soleh Buat Kita Melakukan Aktifitas Selanjutnya Mudahan Aktifitas Kita Lebih Baik Tadi Dari Hari-hari Sebelumnya Ya Jajak Kumulo Jajak Kila Kira 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 Ya Yang Sudah Hadir Kesempatan Malam Ini Dan Juga Ini Kepada Peserta BA Pada Kesempatan Ini Barakallahu Fikum Ya Mudahan Pada Malam Ini Mendapat Keberkahan Dari Allah Subhanahu Ta'ala Kita Semua Selamat Beristirahat Ya Dan InsyaAllah Tidak Ada Satu Kegiatan Ya Jadi Dengan Kegiatan Yang Kita Laksanakan Ini Yang Melaksanakan Kebaikan Dan Kemampatan InsyaAllah Ya Akan Menambah Kebaikan Bagi Kita Semua Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh